Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Selamat Pesta Pasca Marilah kita pada malam hari ini Mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Yohanes Tetapi sebelumnya mari kita mengarahkan hati kita Untuk mendoakan doa pembuka Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Ala Bapak yang Maha Pengasih Engkau telah mengagungkan hari ini Dengan membangkitkan Putramu dari alamaut Yang membuka harapan hidup kekal bagi kami Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru Yang kau anugerahkan berkat kebangkitan Putramu Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Yang bersama dengan di kau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain yang dikasih Yesus Ia berkata kepada mereka Tuhan telah diambil dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam Dan melihat kain kapan telah terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping Di tempat yang lain dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai ke kubur itu Ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci Yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Terpujilah Kristus Sedara-sedari yang terkasih Pasca sebagai pesta kebangkitan Tuhan Kini kita rayakan dengan mulia Pasca merupakan pokok perayaan iman kita Tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 14 Rasul Paulus mengatakan Andai kata Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah pemberitaan kami Dan sia-sialah juga kepercayaan kami Sedara-sedari yang terkasih Kebangkitan Kristus telah menggelorahkan semangat para murid Untuk mewartakan kabar gembira ini Meskipun mereka telah mengalami rasa takut Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Para murid terus mencari Tuhan Meskipun diperhadapkan dengan realita atau kenyataan Yaitu sebuah kubur kosong Kenyataan ini sesungguhnya Telah meneguhkan kepercayaan mereka Bahwa Tuhan mereka telah bangkit Kehadiran Yesus yang bangkit di tengah mereka Telah membangkitkan kembali semangat mereka Semangat kemuritan mereka Untuk terus mengikuti Dan mewartakan kebangkitan Kristus semakin hidup Seiring dengan kehidupan kekal Yang telah ditunjukkan Kristus kepada mereka Saudara-saudari yang terkasih Marilah kita sebagai murid Kristus yang telah mengalami Dan sedang merayakan kebangkitan Kristus Hendaknya berupaya Untuk terus mewartakan Kristus yang bangkit kepada semua orang Semoga kebangkitan Kristus Menguburkan manusia lama kita karena dosa Dan bangkit dengan kemanusiaan baru kita Selamat Pesta Pasca untuk kita sekalian Tuhan Yesus Sedara-saudari yang terkasih Mari kita menutup redungan singkat ini Dengan mendoakan doa penutup Dan pada akhirnya Kita memohonkan juga berkat Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Ya Allah Pada hari ini Dengan perantaran Putra Tunggalmu Engkau telah menaklukkan kematian Dan membuka bagi kami pintu keabadian Semoga kami yang merayakan Pesta Kebangkitan Tuhan Dibarui oleh Rokmu Dan bangkit dalam terang kehidupan Dengan perantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Rok Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Mari kita memohonkan berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!